Al-Fatihah 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 yang barusan kita baca walillahi mulkus samawati walak milik Allah lah semua kerajaan langit dan kerajaan bumi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kul main biyadihi malakutu kulli syai' ya katakanlah siapa yang berada di tangannya kerajaan segala sesuatu ya tentunya kerajaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala ya adapun kerajaan ataupun kekuasaan yang dimiliki manusia itu levelnya ya sangatlah kecil ya wilayahnya sangatlah kecil adapun Allah subhanahu wa ta'ala wilayahnya semua alam jagad ini ya bahkan sampai di hari kiamat kelak Allah lah rajanya maliki ya middin rajanya pada hari kiamat ya akan tampaklah disana ya kerendahan semua makhluk walaupun mungkin di dunia ini ada ya orang-orang yang menguasai ada orang-orang yang merajai sesuatu tapi kalau di akhirat akan tampak jelas bahwasannya kerajaan itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala manusia tidak mampu melakukan sesuatu tidak mampu berbicara dan seterusnya kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat itu semua akan tampak akan jelas bagi kita ya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jidah berikutnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an kembali kita membacakan syarah daripada kitab utahid melanjutkan pembacaan yang barusan kita bacakan pada pembahasan sebelumnya penulis mengatakan tadi telah kita katakan bahasanya yang murni yang mutlak memiliki kerajaan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala namun kalau kita melihat ya disana ada penyebutan bahwasannya ada kerajaan atau kekuasaan yang dimiliki selain Allah subhanahu wa ta'ala ya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-6 kecuali ya kecuali mereka bisa melakukan itu kepada pasangan-pasangan mereka ataupun apa yang mereka kuasai daripada budak-budak mereka maka yang demikian itu tidaklah tercelah ya disini syahidnya yaitu bahasanya manusia itu terkadang bisa menguasai bisa memiliki seorang budak tadi kita katakan kekuasaan itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala maka secara zahir ini kontradiksi tadi kita katakan hanya milik Allah dan ini ya manusia itu terkadang dia memiliki kekuasaan kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain atau apa yang kalian kuasai daripada kunci-kuncinya ya disini syahidnya ya disebutkan bahwasanya seseorang itu bisa memiliki atau menguasai sesuatu ya maka syah mengatakan maka kerajaan yang dimaksud di dalam firman Allah yang baru saja kita bacakan tadi itu kerajaan ataupun kekuasaan yang sifatnya kecil yang sifatnya terbatas ya hanya di sebagian makhluk saja ya bahwasanya contohnya manusia itu memiliki menguasai apa yang dia miliki saja contohnya dia memiliki misalnya sepeda motor ya dia memiliki itu saja ada pun sepeda motor saudaranya tetangganya maka dia tidak berkuasa atas hal tersebut ya jadi manusia menguasai apa yang dia punya saja ya ada pun yang punya orang lain maka itu tidak bisa dia campur tangan di dalamnya dia tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain demikian demikian pula sebenarnya kalau dilihat apa yang dimiliki manusia itu dia tidak memilikinya secara sempurna maksudnya oleh karenanya manusia apabila dia memiliki suatu harta sesuatu kepunyaan dia tidak memilikinya itu secara sempurna sebenarnya maksudnya dia bisa dia bisa mengatur bisa ngelola apa yang dia milikin itu sebenarnya terikat sesuai yang diizinkan oleh syariat misalnya penulis memberikan permisalan misalnya seseorang punya harta yang limpa uang yang banyak dia menguasa itu semua apakah boleh dia misalnya membakarnya tidak boleh atau dia memiliki hewan misalnya apa boleh dia mengadapnya membakarnya dan seterusnya kita katakan tidak boleh padahal itu adalah milik dia namun perbuatannya tersebut menyelisihi syariat maka dia terlarang ya inilah yang kita maksud tadi ya kerajaan atau kekuasaannya itu tidaklah sempurna ya itulah manusia ya terbatas dia memiliki sesuatu namun dia tidak bisa melakukan apa yang dia kehendaki secara ya totalitas ya masih di di dalam denteng syariat ya ada pun Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaannya itu mutlak ya ya ada pun Allah subhanahu wa ta'ala ya memiliki menguasai semua itu secara mutlak secara menyeluruh secara sempurna Allah berhak melakukan apapun yang ia inginkan fa'alun lima yurid ya apapun yang Allah lakukan Allah bisa ya tidak ada yang menghalanginya ya inilah merupakan makna daripada tawhid ya al-rububiyah dalam hal mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal ya kekuasaan ataupun kerajaan ya kemudian kita akan berangkat ya ke dalam makna ifradullah subhanahu wa ta'ala bittadebir ya makna yang selanjutnya daripada tawhid al-rububiyah yaitu bagaimana seseorang itu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal attadebir yaitu pengaturan alam jagad ini ya maksudnya ayat takidal insanu anna hula mudabbira illallahu wahda yaitu seseorang meyakini bahwasannya tidak ada yang mengatur alam jagad ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala alam jagad yang kita lihat ini ya penciptaan manusia pemberian rezeki turunnya hujan ya musim silih berganti siang dan malam matahari beredar pada porosnya dan seterusnya kita harus meyakini itu semua yang melakukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya keyakinan tersebut merupakan salah satu wujud bentuk ya daripada Tawihid Ar-Rububiyyah meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mampu mengatur alam jagad beserta isi yang ada di dalamnya insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kembali kita melanjutkan pembahasan kita ya di dalam tema makna daripada Tawihid kita sebutkan tadi seseorang itu yang dimaksud dengan Tawihid yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala di antara hal yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu yaitu yang pertama Rububiyyah kemudian Uluhiyyah dan yang terakhir Asma wasifat ya di dalam hal Rububiyyah kita meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hanya Allah sajalah yang menciptakan demikian pula hanya Allah yang menguasai segala sesuatu dan demikian pula hanya Allah sajalah yang mengatur segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi atau yang memberikan pendengaran yang menciptakan yang menguasai pendengaran penglihatan demikian pula siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup dan siapa pula yang mengatur segala sesuatu perkara pasaya kulunallah maka mereka akan mengatakan semua itu adalah tugas Allah subhanahu wa ta'ala maka katakan kepada mereka apakah kalian tidak bertakwa ya fazalikum allahu rabbukum demikianlah itu ada Rabb kalian ya Rabb kalian yang hak ya maka apa setelah kebenaran itu kecuali kesesatan fa'anna tusrapun bagaimana kalian bisa terpalingkan dari kebenaran ya wa'amma tadabirul insan pamahsurun bima tahta yadihi ada pun ya pengaturan manusia maka itu terbatas apa yang ada di tangannya wa'amma surun bima udhina lahu bihi syara' ya demikian pula terbatas terhadap hal-hal yang diizinkan oleh ya syariat saja sebagaimana telah kita sebutkan di dalam hal penguasaan ya seseorang bisa mengatur ya apa yang ada di tangannya saja dia tidak bisa mengatur apa yang di tangan orang lain ya apa yang dimiliki orang lain dia tidak bisa mengatur dan campur tangan kepada yang tidak boleh bahkan apa yang dia miliki pun tidak bisa dia semena-mena mengatur dan melakukan apa yang dia inginkan kecuali telah diizinkan oleh syariat ya misalnya dia punya harta kemudian dia ingin mengembangkan harta tersebut dengan cara-cara yang tidak dibolehkan syariat maka tidak boleh dia melakukannya walaupun uangnya itu ataupun hartanya itu milik dia murni namun apabila menyelesaikan syariat maka tidak boleh dia melakukannya maka itulah yang kita sebut tadi ya pengaturan yang dimiliki manusia kekuasaan ataupun ya apa yang dia bisa dilakukan itu terbatas kemudian penulis menjelaskan tauhid model ini jenis ini yaitu meyakini bahwasannya pencipta hanyalah Allah pengatur hanyalah Allah penguasa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satu golongan pun yang menyelisihi keyakinan ini di zaman Nabi s.a.w. bahkan mereka dahulu meyakini hal ini tauhid yang satu ini mereka menetapkannya dengan baik ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walain sa'altahum man khalaq samawati wal'ard layakulun layakulun khalaqahun al-aziz al-alim ya di dalam surat Zuhruf seandainya kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka serta-merta akan mengatakan yang menciptakannya itu adalah yang maha kuat dan maha mengetahui artinya Allah yang menciptakan itu ini adalah jawaban orang-orang musyrik ya yang menegaskan kepada kita tidak ada yang menyelisihi dalam hal ya tauhid al-rububiyah yang meyakini keesaan Allah dalam hal penciptaan penguasaan dan pengaturan alam jagad ini fahum yukiruna bi'annallahu walladhi yudabbirul amr wahu alladhi bi'adihi malakutus samawati wal'ard ya mereka orang-orang musyrik itu benar-benar meyakini dan menetapkan bahasanya Allah yang menguasai alam jagad ini ya di tangannya segala sesuatu yang menciptakan alam jagad ini ini merupakan keyakinan mereka orang-orang orang-orang musyrik walam yungkirhu ahadun ma'lum min bani adam falam yakul ahadun minal makhlukin innal 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 alam khaliqaini mutasawiyain ya bahkan tidak ada satupun dari anak cucu adam yang mengingkari hal ini tauhid rububia ini ya tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan pencipta alam ini ada dua tidak pernah ada itu tidak ada yang mengatakan pencipta alam ini ada dua yang mereka kedudukannya sama persis itu tidak ada yang ada mereka semua meyakini yang menciptakan yang mengatur yang menguasai yang menghidupkan dan matikan murni hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga yang kita sampaikan bermanfaat bagi diri pribadi dan kepada kaum muslim semuanya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati